Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang kali ini gue lagi di sebuah galeri di daerah Ciledug nih Nah ini nama galerinya Borsnackhead ya Nah ini salah satu ikannya nih disini nih tuh cakep banget tuh Nah ini galerinya khusus Cana Auranti nih Jadi nih khusus apa sih namanya pemain Cana Auranti lah Spesialis Cana Auranti Nah jadi gak usah banyak ngomong lagi Kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih bareng sama yang punya nih Oke dengan Bang Robi nih ya Sehat nih Bang nih Alhamdulillah sehat Bang Alhamdulillah sehat nih Nah kita lagi main nih ke galerinya Bang Robi Namanya Borsnackhead ya Borsnackhead Bang Borsnackhead ya Nah ini spesialis Cana Auranti semua nih ya Cana Auranti Cana import sih lebih tepatnya Cana import dari India Oh iya nih Cana import dari India Progresan semua nih ya Progres Progres semua Progres semua Mau jadi datang dari India Progresin Progres semua Jualin Mari jual Pokoknya kita mau cek deh nih ya Koleksi disini ada apa aja Kita mulai dari yang pertama deh nih Tengnya udah dinomorin ya Ini nomorin nomor 1 nih Bang Jadi kita cek guys nih Koleksinya nih disini Cakep-cakep nih Jadi ini semua dijualin ya Dijual Bang Nah ini tank nomor 1 nih Teng nomor 1 Tuh ikannya tuh Inde aktif Wih Jadi kalo Auranti yang gue liat sih Ada yang responnya dia Diem flaring lambat Ada yang gesit Ada yang gesit Itu ya Beda-beda sih karakternya emang Iya Nah ini yang gesit ya Gesit Nah kalo yang di kontes itu Biasa tuh yang juara itu yang gesit-gesit Yang gesit-gesit Bener Yang respon tangan kayak gini Tuh Tangan kayak gini Ini gesit-gesit nih Ada juga yang Flaring tapi lambat Kalo ini yang gesit nih Tuh Ukuran nya ses berapa cm ini ya Ini di 10 cm-an sih kurang lebih 10 cm ya Enggak loh Enggak lebih dari 10 cm lah pokoknya ini Barna rapi Warna mah udah keluar ya Warna udah asik ini lah Tapi bisa Masih bisa lebih cerah lagi Masih bisa lebih cerah Masih bisa lebih gondrong lagi Iya kalo di kontes-kontes Aku pernah lihat tuh Yang warna Kuningnya itu dia Kemasan gitu Iya Tuh ini masih bisa cerah lagi nih Nanti nih Masih di progress yang ini Buat Beginneran Beginner ya Kelas beginner Birunya juga udah keluar Nah ini harga jualnya Berapa nih bang Yang ini Ini harganya di 7,5 bang 7,5 ya 7,5 Tuh Jadi harga sesuai kualitas ya Nah ini ngomongin harga nih Mungkin ada beberapa yang Dengar Wah harganya 7,5 Mungkin langsung kaget kali ya Tapi yang namanya hobi Sebenernya ya di dunia hobi tuh Mbak Nggak ada istilah harga Apa mahal Atau murah gitu Jadi di dunia hobi Nggak ada istilah murah Atau mahal Jadi kalo mereka Orangnya tuh suka aja Cocok Ya Seberapa aja gitu Dibeli Nah ini bang Robi nih Pernah jual Paling mahal ya Harga berapa tuh Pernah jual dulu Aoranti di harga 7 7,5 7,5 7,5 juta 7,5 juta Itu ukuran berapa Itu di size 25 cm sih bang 25 cm ya 25 cm 7,5 juta WD Nah itu sih Contohnya tuh ya Kirimnya juga nggak Kirim ke Vietnam WD Oh Vietnam ya Vietnam Mantap juga Vietnam Vietnam, Malaysia Filipina nggak pernah Nggak pernah ya Kalo yang ukuran sih gini dah Yang baru-baru ini dah Yang kemarin-marin Paling mahal gitu Berapaan Paling di angka 1,5 1,5 ya Udah laku sih ikannya Belum lama sih Size berapa cm tuh Size 13 cm ya 13 cm ya Kurangnya nggak juga beda Sama yang disini lah ya Jadi tuh buat yang Dengar harganya Ya nggak usah kaget sih Ya emang kalo harga tuh Sesuai kualitas Dan juga namanya Hobi ya Di dunia hobi tuh Kalo Ikannya bagus Terus orangnya suka Ya harga berapa aja Ya dibeli Jadi kalo saran dari gue sih Kalo emang mau beli Ya kan ya Sesuai nama Kondisi keuangan aja sih Kalo misalnya Duitnya ada ya Udah beli Kalo misalnya Duitnya nggak ada ya Udah Yang lebih murah sih Sebenernya ada sih Cuma kan Sesuai kualitas lah ya Tuh Nah ini sebelahnya Ada lagi nih Lalu yang ini sih Dia kena mental bang Yang ini bang Oh ini masih adaptasi ya Adaptasi lagi nih Jadi tadi ini Ikan mangap-mangap bang Ikan mangap-mangap Cuman gara-gara Gak sengaja kegedoran Lebih kencang kali ya Jadi Kaget ya Kaget jadi begini Pucet warnanya Warna udah cakep ya Warna udah cakep ya Sebenernya Warna juga rapi Warna teges Nah untuk progress warna Biasanya Gimana nih bang Kalo progress warna Saya sih pake pellet Pellet ya Pellet Biasanya pellet Apa tuh Pellet pake Premium blue Oh premium blue ya Akari Akari premium blue Sama maxi Dimix aja Campur ya Campur Kalo makanan yang lain Kita Saya gak pake cacing Mau ikan baru dateng Ulat hongkong Tetap saya kasihnya Oh aman berarti ya Ulat hongkong ya Aman Tuh Gak pernah ada masalah ya Pake ulat hongkong gitu ya Gak pernah Makan kan dulu Orang pernah bilang katanya Ikan PO jangan kasih ulat hongkong Gak ngaruh sih Kalau saya dari dateng Ulat hongkong Biasanya cacing Saya ulat hongkong aja Udah Nah ini Dijual gak deh yang ini Yang ini Ya kalo ada yang mau Gak apa-apa Ini ada video Mangap-mangapnya juga masih ada Saya Nah ini buka harga berapa nih Tuh Murah aja ya Kalo yang mau 300 300 ya Iya Kalo yang mau sabar Balikin mentalnya lagi Jadi ini PRnya cuma mental aja ya Iya Tadi udah mangap-mangap Udah flaring area juga Sama kayak yang di tank 1 tadi Itu makanya sih Kalo ada yang punya orang anti mangap Jangan sering-sering dimangapin dah Iya Emang resipo juga sih Iya Kalo udah kena mental ini Susah balikin mental lagi Oh ini jadi salah satu Atau apa sih Akibat dari seringan Ini ya Dimangap-mangapin Mangap-mangapin Iya Jadi sebenernya kan dia kaget ya Di gedorin gitu ya Boleh dimangapin Geduanya pelan-pelan sih Tapi jangan terlalu sering juga Malah katanya ada yang dibikin Mangap-mangap Kena rahangnya gitu Iya Cedera Rahangnya Cedera Ada yang miring tuh biasanya Di bagian bibir bawah Jadi ini 300 ribu aja nih Terus bisa negero kan ya sih ini Berapa sih Ya paling kalau masih di Jabodetabek Friongkir lah Friongkir ya Dikasih bonus Fokus kirim Kita lanjutkan ya Sebelah mana lagi Ini Bawanya nomor 3 Nah ini Ngomongin setting Nganteng pada Pakai ini ya Pasir Moza Pasir Moza semua ya Pasir Moza semua bang Kalau saya Tips dari bang Probe itu pakai Pasir Moza Pasir Moza Tuh warnanya cakep Baratnya juga rapi-rapi Ini kalau ini abis diserit Di fin analnya Fin bawah ya Abis diserit PRnya itu aja Ini ukuran 2% Ini di 15-16 15-16 15-16 cm Dijual juga nih Dijual bang Oh harga berapa nih Itu murah aja 5.5 dah Masih bahan Luar sama udah keluar Bar rapi Bar rapi Itu Ngeblok Gondrong itu Gondrong Dimainkan terusnya Lama-lama bisa Lebih gondrong lagi Lalu Mungkin Gok ngerespon Kaget Kalau ada kamera Dengan latihan kamera Tuh Cuman PRnya di fin Bawah doang sih Ini udah klaring juga Videonya ada Boleh pakai cacing Kali ya Kemarin udah mau pakai katak Saya pakai katak Kamu lihat hongkong sih Bukan katakan Ulat hongkong Lanjut ya Tank Masuk lima Yang lima Nih Tenggak Pater Losong Tenggak 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 Semunan Tenggak Udah Flaring juga Nih Ini barang Simet juga Simet Ya Barang rapi Simet Kanan-kiri Itu Udah Flaring juga Nih Udah Udah Banggak Bede Polisi Gak Belum Belum Udah Udah Suara Udah Cakep Udah 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 Ukuran Berapa Sampai Ini Sidi Paling Di 12 13 Sampai 12 13 12 13 Sampai harga berapa nih nih di lima setengah aja ngomong setengah ya di setengah jadi barang sih met banget ini tuh barang rapih kalau dari Bang Rob ini biasanya ngelatih mental pakai apa nih caranya deh pakai kaca sih awal mula pasti main kaca tadi itu ya kaca ini kalau misalnya kaca respon pakai patung ke patung kalau beda-beda gitu beda-beda gitu kalau itu kalau ikan udah apa besetel sih harusnya kalau gitu kalau ikan dateng baru mau naikin mental digedur jangan ya malah makin mentalnya malah makin takut Iya itu udah pasti kalau itu mencoba pakai kaca dulu aja dah kaca kalau kalau flaring udah flaring area udah manteng terbaru coba pakai tangan pakai jari itu biasanya udah mau nanti kedua tipis-tipis aja kayak pakai satu jari bisa gini gitu tadi balik lagi nah itu lama-lama ngerti mental juga kayak gitu Bang tuh awal dateng kan pasti takut sama orang iya bilang lama-lama pasti dia kayak gini nih nyamperin tuh nggak ada takutnya Iya pakai kaca lah pokoknya pola-pola itu harus pakai kaca tuh nyobainnya pakai patung kadang ada ikan yang takut juga sama patung malah kena mental itu yang nomor lima yang ini yang nomor lima ya terus kita lanjut nih selanjutnya nomor enam ya nomor enam yang ini nih kan saksa kalinya dia nih gesit nih saksip-saksip ukuran berpasang tidak ini sih kayaknya di 13 14nya gede agak panjang modelnya nih calon kelas kelas beginner nih kalau kontesnya masih masuknya begini nih mental udah oke nih saat-saat-saat setiap warna udah keluar tinggal diprogesin terus nih warna ini ngelanjut progress lah inilah harga berapa nih ini harga 600 600 600 spek kontes nih lah kalau dibilang nih ukuran masih kecil lagi ya iya masih kecil ini perjalanan masih panjang lagi nih buat kontes 13 cm lainnya paling 13 cm kalau kontes begini Rebe 15 ya minimal ya 15 maksimal maksimal lagi minimalnya itu di size 10-10-15 ya udah bisa ikut nih ya bisa ini kalau di atas itu yang junior junior 15-20 nah kelas beginner udah bisa udah ikut nih tuh cakep kan warnanya tuh tuh warnanya udah glowing semua dah oke kita lanjut deh lanjut yang 7-7 ukuran sama deh nih kurang gede agak gede 15 cm ini 15 cm 15 cm flaring juga udah mau ngomong ini boleh manggap-manggap nih nah tadi bikin manggap-manggapnya dari depannya ya nggak nunggu dia ngadep ke belakang ya biasa sih apa namanya dari gede dari ekor sih ya Iya dari ekor kalau udah enak kita taruh mulutnya taruh tangan di sini aja udah manggap dia udah nyerang nyerangnya harga berapa nih di tujuh setengah ya udah manggap-manggap barapi warna udah keluar warnanya udah enak sih mental juga asik dong tuh keren ini mah spek display spek display spek kontes kalau mau kontes juga nggak apa-apa bisa bisa aja bisa aja sih namanya kontes Iya apa sih ada kelebihan atau kekurangannya ya Hai tuh padahal nggak digedot tapi udah enak-enak gitu yang nomor 7 ini ini buat mainan di rumah udah bagus ya yang nomor 7 tuh yang berminat apalin aja nih tank nomor 7 hahaha kita lanjut tank nomor 8 ini ukurannya berapa cm 12 cm paling 12 cm 10 12 12 harga berapa deh yang ini sih berapa ya 6,5 paling 6,5 ya orang tim acan banget ya dia hitamnya itu tebal ya warna-warna apa corak-corak berapa beda di dorsal juga kan kereng hitamnya itu kereng pekat-pekat lah ya pekat hitamnya pekat dia udah flaring juga harga berapa deh 6,5 ya tuh gondrom ее 's tuh dia hitamnya pekat jadi kayak tutur gitu ya macam tutur leopard tuh buat mainan enak lah enak nih buat mainan kita lanjut nih tengah ngomong-ngomongnya tengah-ngomongnya sih kaya sih dulu ya ngomong-ngomong nomor 12 ya 12 tulang setting sama tangan di budak lainnya dengan sesuai pesannya ini 12-20 cm ini satu-satu udah nyerang tuh nyerang kaca ikan kalau nyerang kaca nih poin di kontes dapat nilai full nih yang mentalnya nih tuh udah nyamperin lagi 12 cm dan nggak takut orang nih harga berapa nih yang ini 600-600 yang 12 600-12 selanjut selanjutnya di tank nomor masih bahan banget sih bahannya iya muda flaring ikan flaring warna lumayan udah mulai keluar ya ukuran berapa ini nih ini di 12 13 banget ini banget harga berapa nih karena ada minus juga itu ya divin bawahnya itu namun murahnya tiga setengahnya banget bang tiga setengah ya 30.000 karena masih bahan juga sini bahan banget muda flaring flaring pembawahnya robek bikin itu udah recovery tuh kita juga rapi lah tuh flaring harga tiga setengah ribu 390.000 aja dikuat lah ya udah aman lah pokoknya jauh dari nyakit-nyakit nerawatan terus kita lanjut sebelahnya yang 9-9 ini dari jauh cakep nih ukuran masih berapa cm2 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 masih kecil warna rapi warna simet yang ini si meskan kiri warnanya bagus udah keluar terus batiknya juga bagus ya batik dirinya batik di sirip atas tuh flaring juga tuh ini harga berapa nih lima setengah ya tuh flaringnya udah mau maaf ya udah memble memble sebenernya kalau di gedornya maaf ya gampang sih udah kayak gini ini mati-gini aja pancing-pancing tinggal 9-12 cm nih peran 12 cm2 enak ya udah joget nih mah iya udah makan pelet juga ikan semua sudah makan pelet pelet ya luarannya udah keluar semua tuh terus kita lanjut deh tank selanjutnya nih tank 14 14 ini juga warnanya udah terang nih ya ini kecil ini pakai lampu lampu led strip strip doang itu dari jauh warnanya cakep nih tuh dia fin polos terangkan dorsal polos sekarang itu cakep lah ya tapi airnya batiknya ya batik divin atasnya rapi tuh enak buat mainan kita lanjutnya ini ya ini ya 15 masih bahan sih bahan ya Sampai bahan banget muncul tapi dikasih kaca dia udah flaring tuh sesuai berpiksa ini ya ini di 13 14 cm Bang ini 13 14 ya harga berapa nih nih sampein aja udah kayak yang tadi udah tiga setelah tiga setelah ya bahan ya tapi warna udah cakep udah flaring juga sih nah tuh tuh udah enak flaringnya juga 350.000 silakan aja tuh tank nomor 15 nomor 15 bahan bahan tapi udah flaring ini udah udah cakep kita lanjut sebelahnya nih masih lebih biasa pasti doa mati nih ya dijual juga nih dijual teman udah habis itu sedikit bisa dikirir tadi ada berapa ada lima puluhan sekarang bisa berapa ini berapa itu 40ribuan 40ribu ya berapa cm tuh 7889 udah naik 15 cm itu itu arti pada ini gara-gara udah pada habis temen-temennya di gitu boleh dibawa orangnya habis ya stopnya itu aja nih yang tadi kan display setting aja cakep juga deh ini ukuran berapa cm nih di 16-17 cm 16-17 ya lumayan gede nih tuh ini tipe pala yang kepala bagong ya namanya kepalanya gede-gede ekornya lebar nih ada bakat kontrol juga ya pasti ini banget menungguan juga masih bahan sih uang cibanya bisa lebih cakep lagi bisa lebih cakep lagi masih bahan pada warna udah oke tuh buat display cakep settingan tanknya juga kayak gitu deh cakep kayu-kayu namanya apa ya kayu-kayu satinggi 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 ya satinggi ya satinggi ya lumayan mahal ya lumayan selalu waktunya di parung tuh berapa nih kayu-kayunya deh kayu-kayu itu berapa ya dalam 50-60 ribu apa Oh satu kayunya lumayan eh ya tapi ah oke habis ya stok habis itu aja oke kalau mau kirim-kirim gimana deh sendiri bisa Bang bisa ya kirim-kirim seluruh Indonesia bergaransi 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 ya ekber on kalau mau yang lewat co-lewat tiktok juga bisa Oh tiktok nih apa nama titik-titiknya boros nekhead Bang sama boros nekse ya kita cek nama tiktoknya sering live juga nih ya sering live-live siap hari bang Oh jadi silakan aja follow aja tiktoknya tuh follow aja boros nekhead atau selama pesen-pesen bisa lewat WhatsApp nih masalah bisa WhatsApp ya nomor WhatsAppnya berapa nih 0812-1298-994 dengan Bang Robi ya Robi Nah kalau misalnya mau datang langsung nih datang langsung ada di ceduk Bang ceduk ya di Google map ada kok boros nekhead bos nekhead ya bahwa jadi silakan cari aja di Google Map namanya boros nekhead cari disitu nanti dapatlah titiknya lah ya lumayan gampang sih nyarinya nih ya ya harus susah jadi kalau mau datang langsung silakan aja sih ini ya oke oke dah nih makasih banget tuh Bang ya buat waktu dan info nya nih semoga sukses dan sehat selalu Bang ya makasih Bang kasih Bang Oke guys sekian dulu video gua kali ini jangan lupa subscribe dan like video ini serta aktifkan loncengnya supaya kalian nanti dapat pemberitahuan jika gua upload video baru semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya guys bye bye